Saya baru keluar membesuk mereka di bawah tanah tadi itu, ruang bawah tanah, ditahannya di sana. Saya naik ke lantai 15, sampai di sana nunggu, kemudian diurus, kemudian dikabarkan katanya penyidiknya ke Surabaya. Kan penyidik tidak satu, saya lihat di surat itu kan bahwa sampai 40-an. Bawalah ijasa asli Bapak Jokowi ke pengadilan. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa. Tapi tanah tangan basah, jangan nggak ada tanah tangannya. Kemarin dari kejaksaan bilang belum ada konfirmasi pemberian kuasa. Kalaupun ada nanti substitusi, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sujana, advokat atau lawyer atau pengacara dari Gus Nur dan Bambang Tri. Saya baru keluar membesuk mereka di bawah tanah tadi itu, ruang bawah tanah, ditahannya di sana. Kemudian saya menghadap ke lantai 15, tempat cybercrime. Jadi saya temui penyidik, saya telepon nggak diangkat, atau mati lebih tepatnya HP-nya. Saya naik ke lantai 15, sampai di sana nunggu, kemudian diurus, kemudian dikabarkan katanya penyidiknya ke Surabaya. Kan penyidik tidak satu, saya lihat di surat itu kan bahwa sampai empat puluhan. Itu satu pun nggak ada yang bisa nemuin kita. Nah ini perhatian buat Kapolri, Kabar Es Krim, Propam juga. Kinerjanya begitu loh. Ini kan harus pelayanan rakyat itu harus dilayani, diayomi, dilindungi. Melindungi, triberata, ya. Juga persisi ya, persisi dari Pak Kapolri yang luar biasa, bagus juga. Tapi kita di lapangan nggak namping yang kayak begini. Ketika juga besuk, hak untuk bicara sama istri lewat telepon nggak bisa. Karena telepon harus disimpan. Saya bilang, pakai handphone saya, nggak boleh gitu. Ya sudah, nggak bisa lagi. Nah itu segera hak-hak ini perlu dipahami. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya akan ajukan surat resmi, tapi lebih baik juga lewat saya punya YouTube, ada IG Sijana Channel, ada People Power, ada Mimbar Tube, dan lain sebagainya. Untuk menyampaikan mudah-mudahan sampai ke Kapolri, dan Kabar Es Krim. Juga LPSK. Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudi kiranya, kasus Bambang Tri ini kan tentang ijazah palsu, dan koridornya itu hukum perdata. Ini sebenarnya nggak ada urusan dengan polisi. Sebenarnya. Tapi tetap ditahan, karena urusan lain. Katanya penistaan agama. Agama yang mana? Tidak bisa dijawab. Islam. Kalau Islam, mubahalah, nggak ada masalah. Itu memang ajaran Islam. Jadi, saya komplain untuk Bambang Tri ini, dan Gus Dur, mestinya setidaknya ada penangguan penahanan. Tolonglah. Saya ajukan penangguan penahanan, sudi kiranya, hak hukum yang dimiliki oleh tersangga ini, diberikan oleh pihak kepolisian. Kalau taat kepada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena menurut juga peraturan Makam Agung nomor 1 tahun 1956, adalah perkara perdata, ada pidana, maka tolong perdata didahulukan. Perdana bisa dikesampingkan. Karena menyangkut hak kepemilikan. Apakah tanah, apakah surat-surat, dan konteksnya dalam hal ini ijazah. Itu hak properti yang dimiliki oleh si Bambang Tri. Dia hasil penelitian, dia survei, dia bikin buku. Itu milik dia. Jadi, kenapa kalau harus ditahan di polisi? Nah, harusnya peraturan Makam Agung nomor 1 ini sangat bisa dijadikan dasar hukum untuk ini koridornya perdata. Nah, oleh karena itu, pertama, saya akan ajukan tadi dan sekarang lewat Youtube ini, tolong Pak Kapolri, Pak Baris Game, Propam, dan siapa yang terkait di sini, Kak Rawasidik juga, sudi kiranya dilakukan penangguhan penahanan. Nah, ini hak kami. Karena sudah lebih dari 1x24 jam ditahan. Jadi, sudah dianggap kalau pemeriksaan itu sudah memadai. Dan kita punya hak untuk ajukan itu. yang kedua, kepada LPSK, ini kan jadinya saksi dan sekaligus korban. Saya minta Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tolong perhatian, saya nggak tahu siapa ketuanya. Insya Allah surat menyusul untuk disampaikan supaya ini di bawah Perlindungan Lembaga Saksi dan Korban. Karena menyangkut kaitannya ijazah seorang yang sangat berpengaruh, yaitu Presiden Jokowi. Jadi, Presiden Jokowi dengan hormat juga harus taat hukum. Tolong tanggal 31, sudi kiranya datang. Supaya clear masalah ini, case close. Saya ingatkan, case close. tutup kasus ini dengan cara bawalah ijazah aslinya SD, SMP, SMA. Kalau universitas kita nggak gugat. Nanti, kalau dia mau memberikan penjelasan boleh. Dengan gugatan intervensi. Tapi di bawah sumpah, nggak boleh bikin keterangan tidak di bawah sumpah. Karena konsekuensi hukumnya, kalau sumpah Anda palsu, Anda kena 7 tahun. Harus dimengerti itu. Jadi, karena itulah dalam kesempatan ini, sudi kiranya. Untuk tanggal 31, baik Bapak Jokowi yang terhormat, silakan datang. Dan Bambang Trik juga boleh datang dong. Jangan ditahan. Ini yang saya maksudnya pendangguan-pendanganan itu untuk keinginan tanggal 31. Dan saya sudah omong waktu di sidang kemarin, tanggal 18 kepada Majelis Hakim supaya Bambang Trik bisa dihadirkan. Karena dia prinsipal sebagai penggugat. Ini ilmu hukum, tidak ada like and dislike, betul-betul karena penegakan hukum. Oleh karena itu, sisi lain, saya selalu mendasari argumentasi saya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut surat Al-An'am ayat 114, 115, 116, 116. Pertama Al-Quran itu rinci. Dua Al-Quran itu benar. Tiga Al-Quran itu adil. Tiga Al-Quran itu sempurna. Sempurna Al-Quran itu. Ya. 116-nya menerangkan, kalau kamu ikut kebanyakan orang, maka pendapat kebanyakan orang itu sesat. Saya ingat teori demokrasi. Kebenarannya diukur dari N plus 1. Suaranya berapa? 70 misalnya. Kalau yang milih dia atau suara yang diukur benarnya itu 60 berarti yang 10 pasti kalah. Gitu. Walaupun yang 10 itu sebenarnya benar. Gitu. Maka itu ada di Al-Quran. Surat Al-An'am ayatnya 116. Apa kaitannya dengan ijazah palsu ini? Semua orang menyatakan. Kaitannya dengan Bambang Tri. Ini mungkin orang gila. Tadi juga saya dapat info seperti itu. Atau Gus Nur diyakinkan ini orang gila. Kalau dia dinyatakan gila Bambang Tri kasus close katanya. Waduh kalau di orang gila kan udah pernah buku pertamanya. Jadi bagaimana? Dan ditahan. Kalau dia dekat orang gila kenapa dulu ditahan? Sampai 3 tahunan lagi. Waduh gimana sih? Dan juga implikasi seriusnya kalau dia dinyatakan di orang gila berarti Jokowi benar. Gitu. Padahal mekanisme pembuktian tidak begitu. Kan yang dipersoalkan ijazah asli. Bawalah ijazah asli Bapak Jokowi ke pengadilan. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa boleh kasih kuasa tapi tanda tangan basah. Jangan gak ada tanda tangannya. Kemarin dari kejaksaan bilang belum ada konfirmasi pemberian kuasa. Ya kalaupun ada nanti substitusi. Bagaimana substitusi? Yang digugat siapa? Ya jadi tolonglah mengerti hukum jangan pura-pura tidak mengerti atau sahabat utai sisi lain saya masih punya keyakinan sisi lain apa yang Jokowi lakukan itu benar karena bisa jadi Jokowi punya ijazah asli yakin saya sisi lain tapi keyakinan saya tidak punya nilai kalau Jokowi tidak datang ke pengadilan atau mau diwakili menjadi penjelasannya oleh yang mewakilinya baru nanti disitu ada proses pembuktian ya setelah di crosscheck maka logika berikutnya secara hukum sekarang saya yakin dengan Bambang Tri karena dia menyatakan itu palsu dan Bambang Tri bahkan sudah ditangkap dan Bambang Tri sudah bikin buku kan sebenarnya gampang dibantah bukunya dibantah gak benar dan ijazah palsunya dibantah dengan ijazah asli case close case close kasus tutup tutup Jokowi menang jika Jokowi mampu menghadirkan ijazah aslinya jadi saya tidak perlu Jokowi saya tidak perlu Bambang Tri lagi-lagi tapi dalam konten pembuktian Bambang Tri sudah ajukan dalam bukunya ijazahnya palsu dan yang belum Jokowi membawa ijazah aslinya jadi saya kira begitu jadi jangan terus dialirkan ditekan klien kami jadi orang gila itu itu gak benar juga begitu kok jadi orang gila kemudian yang terakhir konteksnya lagi bahwa kehidupan yang kita harapkan ke depan dengan suasana undang-undang dasar 45 Pancasila yang kita yakini sebagai dasar negara kita aturan main kita tolonglah ditaati terutama pasal 27 ayat 1 setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali jadi Jokowi dengan hormat anda gak ada urusannya presiden menteri dan lain sebagainya karena menteri juga saya ikutkan mendikbud KPU juga kalian sama di mata hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali sama dengan Bambang Tri sama dengan Gus Nur sama dengan saya kita semua sama kita treatmentnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dan kita tetap jaga persatuan Indonesia semua ini yang saya lakukan demi Allah demi Rasulullah baik buat Jokowi ketika Jokowi juga memberikan ijazah aslinya Bambang Tri yang gak benar itu sekali lagi di bagian sisi lain kalau itu belum dilakukan atau minggu depan tidak dilakukan oleh Jokowi atau tidak ngutus orang ya dengan hormat harus dihormati hukum berarti Bambang Tri yang benar dan untuk itulah kita gugat juga MPR segeralah bersidang untuk memberhentikan Presiden karena telah melanggar Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 setidak-tidaknya telah melakukan perbuatan tercelah ijazah palsu kan tercelah banget begitu memalukan ya saya kira saya kira demikian semoga siapapun anda mau cebong mau kampret mau apa tolong dengan hormat hormati hukum ya saya gak ada urusan dengan bela sana bela sini saya gak ada urusan dengan pecah belah bangsa saya mau menegakkan hukum ya saya pasti jaga bangsa ini tetap pemersatu bangsa karena saya juga punya partai partai pemersatu bangsa jadi gak mungkin saya mau mecah belah bangsa ini semoga demikian semoga Allah redo Assalamualaikum Wr Wb